Hai berhitung-hitung yang meriah untuk kubur saya e-cout ini dia Arif Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ciptaan Tuhan lu ini ya ketawain kalian tahu kenapa suara saya kayak gini karena organ saya ini ini anak hardcore jantung hati suka mosing pita suara kegencet kasihan ya karena ini e-cout-e-cout itu adalah mengandalkan gerakan jadi ya saya ini saya dulu pernah belajar b-boy kan b-boy keren dan dulu sebelum saya tuh b-boy saya tuh pernah belajar capoeira kan paranawe 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 kapoeira ini adalah seni bela diri dari berhasil seni bela diri tapi bela dirinya dari mana pas latihan pas latihan pasawan musuh kan kapoeira ini kan ya nggak pernah kena ya nggak nggak pernah ya nggak pernah kena musuh paling ayo sini 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 nggak pernah kena saya curiga sebenarnya ini capoeira ini mungkin dia tuh menganut bela diri bukan muhrim jadi kalau sebenarnya dia wah kak aduh kena kan batal wudhu dan saya tuh belajar ketika belajar capoeira saya juga suka banget sama musik dangdut dangdutnya adalah musik paling keren menurut saya oh boleh tepuk tangan apalagi dangdut koplo dia tuh punya improvisasi yang diluar nalar nggak ketebak contohnya lagu diri macan disini aku menghibur kamu dengan lagu bergoyang bersamamu aslulih cuman dangdut yang punya kan pernah tahu musik pop semisal klub aktif deh nyanyi anda yang kau tahu aslulih bila menjadi aku sejuda rasa di enggak ada cuman dangdut atau kalian pernah Rihanna Rihanna nyanyi sunbreak lagi damen aslulih enggak ada dangdutnya keren banget memang ya saya tuh dengan musik dangdut saya juga inget pengamen di Surabaya ini pengamen paling gokil se-Indonesia paling gokil dia tuh keren dia tuh kurus dia pake trana cutbring pake anting boy track kayak track nyanyinya kayak gini hei siap 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 semua mana dimana anak kami saya anak kami saya mati besok kayak gitu serius anak kecil nggak pernah bohong nih ini ada di daerah ngagel Surabaya ada serius ada dan itu kan di kampungnya itu ada sekitar 30 rumah dan dia ngamainnya sama kayak gitu terus gokil dia large fårabaya saya tuh apa ya kan bikin kangen3 Siap siap semua saya takutnya apa ketika gini dia tuh keram keram bruitzah widzah lebar jalanin pulang eh pulang yoyoyoyoyoyoyoy yoyoyoyoy kasihan saya ini aplausos kceng ada tiga orang ditunjuk siap 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 tiga orang enteng tujuh orang siap ought siap ought enteng Coba kalau sementara yang ngikutin dia Segini banyaknya Dia langsung ngomongin Siap 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 Satu jam kudah siap 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 Dua tiga jam kudah siap 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 Mati dia Dan ini kan Jakarta Saya sangat salut sama Jakarta Karena apa? Jakarta punya gedung-gedung yang tinggi Setidaknya disini tuh bisa dibuat Shooting Spiderman Di Surabaya tuh jarang men Jakarta kan enak Bisa Di Surabaya gedung cuman satu dua lah Dia tuh pertama enak set Kedua enak set Setelahnya lari cepet Terus ada anak kecil yang ngeliatin Spiderman 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 Dan Spiderman tuh karena keren Karena digigit laba-laba kan Coba kalo sebenernya dia tuh Digigit sama kura-kura Digit sama kura-kura Jadi kura-kura men Terus ada kejahatan Wih tuh kura-kura men ada kejahatan Ayo bro Bentar Ayo bro Kejahatannya selesai Atau gak Dia tuh digigit sama buaya lah Dia gak jadi pak lawan Mati dia Yang paling gak enaknya lagi Kalo semisal superhero Digigit sama kelomang Pas ada kejahatan Dia tuh diem Bro juga kejahatan bro Hei tuh ada kejahatan ini Pak lawan apa sih Kelomang men Oh kelomang Hah Aduh cepet Oke terima kasih Saya Arief Walaugias Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa